Bismillahirrahmanirrahim Anan Nabiya Sallallahu alaihi wasallam Ra'afiyyya Dirojulin halqotan Min sufer Bahwasannya Nabi Sallallahu alaihi wasallam Melihat di tangan Seorang lelaki Suatu gelang yang terbuat dari Sufer, mungkin suasa Atau Indonesia bilang kuningan Semacam tembaga Imran bin Husayn disebutkan dalam Ceratan kaki beliau Abu Nujaid Masuk Islam pada Tahun Khaybar Rasulullah bertanya Apa ini Dia menjawab Ini ada salah penulisan Jelas ini bukan kalam Nabi Ini kalam orang itu Yaitu untuk Saya melakukannya Disebabkan untuk menangkal Menangkal kelemahan Yaitu penyakit yang menangkap tangan Yaitu menjangkiti tangan Sejak dari mangkip Tunda Yang dengan sebab itu Dia menjadi lemah Lepaskan dia Atau hilangkan dia Karena gelang tadi Tidak menambahi dirimu Kejuali kelemahan Wafi riwayah An Imrana Bani Husayn Anahudah Wala ala nabi Sallallahu alaihi wasallam Bahwasannya beliau Pernah masuk Menemui nabi Sallallahu alaihi wasallam Wafi Dalam keadaan Di abud Adud adalah lengan atas Lengan atas beliau Ada gelang dari Yang terbuat dari sufer Guningan atau suasa Dan semacamnya Apa ini Mestinya tak ada tanda tanya Apakah engkau suka Apabila engkau diserahkan Kepada gelang itu Diserahkan urusanmu Kepada gelang itu Umbudha angka Angka Yaitu Lemparkan dia Dari dirimu Buang Disebutkan dalam Ceratan kaki ini Diriwayatkan oleh Atau berani Dan Al-Hakim Disepakati oleh Atau habi Baik Ada kelemahan Tapi Boleh dihasankan Kalau Dikuatkan Nah Kemudian Ini menunjukkan Bahwasannya Pengobatan-pengobatan Yang tidak disyariatkan ini Tidak menambahi Pelakunya Kecuali Kelemahan Dan sakit Ala maraudih Di atas penyakitnya itu Penyakit yang pertama Wasyaron Ala syarrih Tidak menambahi dia Selain keburukan Di atas Keburukannya Lisu I'tiqaudih Karena buruknya Akidah dia Mungkin Sembuh Tapi dalam keadaan Akidahnya Sudah dirampas oleh Syaitan Karena sesungguhnya Engkau Jika Engkau mati Dalam keadaan Gelang tadi Masih ada Pada dirimu Engkau tidak Beruntung Selama-lamanya Ini menunjukkan Wajibnya Untuk Mencabut Atau membuang Tangkal-tangkal Yang berupa Gelang-gelang Ataupun Benang-benang Ataupun juga Potongan-potongan Kain Atau yang selain itu Ya ini Hukumnya adalah wajib Nahimungkar adalah wajib Apalagi ini Masalah kesyirikan Allah boleh murka Na'udzubillah Mimma Yu'alituhun Nasu Fil'adudi Awil Halak Halak ya Sekarang ya Ya dari benda-benda Yang digantungkan oleh Umat manusia Di Lengan atas Ataupun di leher Halak Berarti bagian leher ya Tenggorokan Kalau tadi Berupa hilang Yaitu Gelang-gelang Mereka Mereka menyatakan Bahwasannya Benda-benda tadi Benda tadi Bermanfaat Untuk menghadapi Menobati penyakit Wa annafi'iladhalika Wa annafi'iladhalika Ini maktuf kemana Jelas tak mungkin Maktuf kepada Annahuyangfa Tapi ya Pak Hadis ini menunjukkan Annafi'iladhalika Minal hurumatis syirkiyah Nggak tahu hurumat Kamu harumat Akhirnya ada Mim yang terhapus Minal muharumatis syirkiyah Dan hadis ini menunjukkan Bahwasannya Melakukan yang demikian itu Adalah termasuk Perkara-perkara Yang diharumkan Yang bersifat Kesirikan Dengan ketetapan Penunjukkan hadis ini Dan yang datang Di dalam maknanya Dan tidaklah Demikian hukumnya Kecuali Karena gelang-gelang ini tadi Awil khuyuk Atau benang-benang tersebut Itu adalah Suatu jenis dari Tangkal-tangkal Yang digantungkan oleh Orang-orang jahil Dan itu adalah Suatu jenis dari kesirikan Karena Benda-benda tadi Akan menggantungkan Hati-hati Para hamba Kepada selain Allah Akhirnya bergantung Pada benda-benda itu Diakini Benda keramat Mampu ini Mampu itu Akhirnya melemah Kepercayaan kepada Allah Tak merasa cukup Dengan Allah Watul fituha ila Maka dari itu Si pembawa syariat Yaitu Nabi Mengingkarinya Dan melarang dari Perbuatan tersebut Demikian pula Katis Uqbah bin Amir Disebutkan dalam Ceritaan kaki Al-Juhani Ini orang Mesir Beliau jadi gubernur Mesir Sekian lama Di zaman Umar Dan seterusnya Kemudian Kembali ke atas Ya turu Sallallahu alaihi wasallam Bahwasannya Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Man ta'ala Kotami Matanfala Atam Mawlah Barang siapa Menggantungkan Suatu Tangkal Maka semoga Allah tidak Menjadikan Sempurna Untuk dia Amalannya itu Atau Urusannya Barang siapa Menggantungkan Wada'ah Tangkal juga Tangkal untuk Mendatangkan Ketentraman Maka semoga Allah tidak Memberikan Ketentraman Untuk dia Dalam satu Riwayat Ini yang Jelas Sohihnya Atau minimanya Adalah Sohih Dan Barang siapa Menggantungkan Suatu Tangkal Maka Sungguh Dia telah Berbuat Syirik Al-Wada' Ma'ruf Kata beliau Ini sudah dikenal Benar Tergantung Niatnya Kalau niatnya Sekitar berhias Tak masalah Atau mungkin Biar apa itu Kalau memukul orang Jadi sakit Jinjinnya Ada senjatanya Istilahnya Bukan syirik Seperti itu Kalau niatnya Ini untuk Menyimpan Jin Jelas itu Jadi kesirikan Menyimpan Kesaktian Atau apa Tergantung Niatnya Tapi kalau Kita lakukan Niaga Tak masalah Niaga Benda-benda Batu-batu Mulia Tak masalah Iya Betul Makanya Tak masalah Kembali ke Niatnya Yang penting Jangan ada Niat-niat Apa itu Mistik-mistik Apa? Itu jelas Biar jadi kebal Imam Syafi'i Dalam Al-Um Demikian Pola Ibnu Ibnu Hazm Dalam Al-Muhalla Mengatakan Boleh Dengan batu mulia Apapun Yang penting Kalau untuk Laki-laki Jangan dari emas Batu mulia Apapun Boleh Dari akit Ini saya bilang Akit Boleh Ada yang tujuh Warnalah Atau yang bentuk Apa Takserah Yang penting Tidak melanggar Dalil-dalil Tidak masalah Yang penting Jangan berat-berat Nanti malah Letih Ditambah Satu keci Itu keci Berat juga Jadi Empat Ada lima Sampai Lapan Itu Kalau Mokul orang Tidak Langsung Berbentuk Ada pesanan Juga Dipesan Sama Teman Teman Yang biasa Ke Saudi Kemarin Dipesan Nanti Kalau ke Indonesia Tolong Jadikan Batu Ini Anak bilang Tengok apa Oh itu Itu harganya mahal Disana Para Wanita Saudi Suka beli Alah Gimana Kulah nyarinya Susah Katanya Batu 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 memang Batu hias Cantik Bentuknya Dia Minta yang hitam Alah Susah Cari yang hitam Mereka Mereka Suka Katanya Untuk Gelang Gelang Di kaki Itu halal Aja Tidak Masalah Cuma Kita Tidak Tau Bila Akan Mencari Macam Itu Pesan Pesan Katanya Siap Kasih Untung Kemudian Disebutkan Disini Yaitu Suatu Benda Yang Digantungkan Pada Anak Atau Pada Orang Yang Sakit Ini Semuanya Intinya Sama Yaitu Rajah Kalau Orang Indonesia Bilang Yaitu Berupa Tulang Tulang Hewan Khusus Mungkin Untuk Ditulis Apa Ya Rajah Tol Sama Yaitu Rajah Intinya Sama Aja Yaitu Penangkal Tangkal Awasnan Atau Gigi Mungkin Giginya Dibuat Kalung Segala Atau Kalau Jumpah Dinosaurus Berat Leher Tengkor Anji Tengkor Anji Tengkor Anji Atau Wairi Hada Atau Yang Selain Itu Mimma Yu'alikuhul Jahalah Yang Biasa Digantungkan Oleh Orang Orang Jahil Wafin Nas Orang Jahil Dari Kalangan Umat Manusia Terkadang Mereka Menggantungkannya Pada Hewan Hewan Untuk Menangkal Ain Menangkal Sihir Wal Hayawanat Atau Hewan Hewan Yang Lain Kalau Sekarang Yang Moden Diletakkan Di Kereta Agar Keretanya Tidak Kena Ain Jelas Ini Syirik Seperti Itu Tinggal Di Rukiyah Dikasih Air Rukiyah Boleh Tak Perlu Pakai Gantung Gantungan Macam Itu Para Mengatakan Tak Boleh Quran Bukan Untuk Dipermainkan Macam Itu Digantung Gantung Kalau Ya Kalau Syah Usaimin Demikan Bola Syah Abdur Raqib Kau Tabani Mengatakan Tak Boleh Bukan Untuk Itu Quran Kenapa Ya Syah Usaimin Melarang Istilahnya Nanti Kalau Ada Orang Maksiat Di Situ Hakikatnya Menjadikan Quran Olok Ada Quran Di Situ Tertulis Tertulis Apa Ternyata Orang Sedang Main Riba Misalkan Itu Bitah Bukutnya Nabi Tak Mengajarkan Gitu Di Rumah Beliau Tapi Tak Mencantohkan Macam Itu Apa Padahal Hantunya Di Dalam Rumah Sudah Digantung Disitu Padahal Hantunya Sudah Masuk Kalau Itu Betul Bermanfaat Nabi Sudah Mengajarkan Itu Ternyata Nabi Ngajarkan Bukan Cara Itu Tapi Dengan Ayat Kursi Dibaca Bismillah Dibaca Bukan Ditulis Memang Ya Rasulullah Tidak Mengajarkan Itu Di Masjid Beliau Memang Bukan Untuk Itu Itu Boleh Jadi Akan Termasuk Dalam Tazin Menghiasi Masjid Sementara Nabi Melarang Untuk Masjid Masjid Itu Dihiasi Malah Jadi Bisnis Bahkan Apa Terkadang Kita Tak Mampu Membaca Kotnya Terlalu Indah Terlalu Dipusing Malah Kita Jadi Tak Mampu Baca Lalu Untuk Apa Sebenarnya Terlalu Malah Untuk Hiasan Semata Mata Jadi Hiasan Lagi Memang Jadi Bisnis Jadi Bisnis Jadinya Belajar Belajar Kot Belajar Kot Sih Tidak Masalah Kalau Noliz Indah Bukan Untuk Yang Macam Tadi Yang Nulis Indah Tidak Masalah Belajar Khod Biar Luruhnya Cantik Bukan Untuk Yang Tadi Tadi Disebutkan Disini Mereka Menyatakan Benda Benda Menyembuhkan Orang Yang Sakit Melindungi Dia Dari Jin Atau Dari Ain Menyembuh Menyembuhkan karena benda tadi akan menggantungkan hati-hati manusia kepada selain Allah, walaupun dia Quran, dalam artian apa? dibuat kecil, tapi niatnya ini sebagai penangkal syaitan, ya jelas akhirnya orang bukan bergantung pada Allah yang ada di atas aras, tapi bergantung pada benda kecil tadi sampai saking terkenalnya yang seperti ini di kalangan sufi ya, dulu kami waktu waktu apa itu, ada jihad lawan kristian di Ambon itu kami dituduh macam itu, padahal ikhwa ahlu sunnah, gak akan gitu, sekedar ini untuk menghapal Quran, pergi kemana-mana menghapal Quran, jaga di sempadan juga apa, baca Quran Qurannya kecil, biar boleh masuk poket lalu tersebar di kalangan orang-orang oh itu, raskar ahlu sunnah pun juga juga punya tangkal katanya tangkalnya berupa Quran, tidak demikian bukan niatnya untuk itu tapi sekedar untuk hapalan seperti yang di Yaman, ikhwa-ikhwa mereka hapalan dengan bahwa Quran yang kecil untuk menghapal, walaupun jangan sering-sering yang mata jadi melemah karena bendanya kecil tapi niatnya bukan untuk tangkal cuma hanya saja orang awam karena sudah biasa melakukan syirik asukur macam itu, mereka menyangka ahlu sunnah juga berbuat itu padahal tidak begitu kemudian disebutkan disini dan benda-benda tadi menyebabkan hati-hati umat manusia sebenarnya jantung sih ya di dalam keberpalingan dan kelalaian dari Allah Azza wa Jal seperti yang ma'ruf di kota-kota besar dulu tapi beberapa puluh tahun yang lalu itu biasa anak-anak muda yang suka apa itu naik motor besar atau naik kereta yang besar ada-ada biji tasbih ada-ada Quran kecil tapi tetap ya itu juga mabuk-mabukan pacaran ternyata apa yang tidak bermanfaat niatnya lain nabi lebih tua dari mereka semua nabi ada lebih tua lagi berapa ribu tahun tapi orang lalai kita cari titiknya dan yang wajib padahal yang wajib adalah menggantungkan hati-hati itu kepada Allah semata yang wajib adalah mengharapkan kesembuhan dari Allah bukan dari benda-benda tadi memohon kepadanya meminta kepadanya yaitu meminta dengan betul-betul apa merundukkan jiwa fitola bisyifa di dalam memohon kesembuhan li'annahul malikul ikul lisya'i karena dialah yang menguasai segala sesuatu bahkan dia yang memegang ubun-ubun seluruh makhluk termasuk ubun-ubun jin dan ubun-ubun seluruh penyakit yang punya ubun-ubun maka mintanya pada Allah bukan pada yang selain dia wahuwanafi utbar dialah yang memberikan manfaat dia pula yang mampu menimpakan bahaya berapa banyak orang yang memelihara jin dia sendiri sakit tak mampu apa-apa jinnya sendiri malas untuk mengobati dia atau apa entah dia tak mampu tapi banyak orang tak mengambil pelajaran wahuwalladhi biyatihi syifau subhanahu wa ta'ala dan dia itulah yang mana di tangannya itulah kesembuhan subhanahu wa ta'ala ilahuna wa allahu a'alam selamat menikmati selamat menikmati